Roma ku Jezus, Roma tibu, BGH tanah jakon burju Narodo Jezus pangoluho, astal torse aho Macaila asro hatta imuse, molo ia siandosa pe Sae Roma kita tu surgoi, lao sonang madisi Roma tu Jezus unduk konma, pambahenanmu na sotama Naing sesao na dodo sami, dibain mudarnai Macaila asro hatta imuse Salam, selamat hari minggu bagi kita semua, selamat beribadah Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati kita, kita berdoa Amin Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, nomor 3, ayat 1 dan 2 Salam, selamat beribadah 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 Marilah kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami Kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa Apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan Sehingga kami tidak menyianyikan berkatmu Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami Kepada hal-hal yang duniawi Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh Agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya Menjadi pewaris kehidupan kekal Dengarlah doa kami karena anakku Yesus Kristus Tuhan kami Amin Kita bernyanyi dari Gidung Jemaat Nomor 406 ayat 1 Ya Tuhan bimbing aku di jalanku Ya Tuhan bimbing aku di jalanku Bersama-Mu Tuhan bimbing aku di jalanku Bersama-Mu Tuhan bimbing aku di jalanku Tuhan bimbing aku di jalanku Tuhan bimbing aku di jalanku Tuhan bimbing singkat Tuhan bimbing kesempat Dan juga di darle напemik Tuhan bimbing aku di mejang Kami akan namanya, titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari sabat, enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan alamu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada enam hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya dan ia berhenti pada hari ketujuh, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan alamu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berjina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukummu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukummu. Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukummu. Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukummu. Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukummu. Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukummu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapak kami yang maha kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercelah ini. Kami datang ke hadapanmu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami, sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukummu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setiamu dan oleh karena kemurahanmu. Ya Tuhan, lapangkanlah hatimu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 2. Terima kasih telah menonton! 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 Pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kelimaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan matraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu, bersumpah demi dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Satu masa, dan dua masa, dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu ku tanya, Tuan-ku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi, dan termeterai sampai akhir zaman. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344, ayat 1. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, Nama itu menghiburku, mana saja kau pergi. Inilah namanya, Inilah namanya, pengurangan dunia. Inilah namanya, sungguh-sungguh yang menghormat. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia, Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang maha kuasa, kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sensara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalikan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang maha kuasa. Dari sana akan datang kelah, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita mendengarkan ragam warta untuk Minggu tanggal 14 November 2021. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu ini adalah Minggu ke-24 setelah Trinitatis. Topik Minggu, waspadalah, jangan sesat. Kedua, protokol kesehatan. Diminta kepada seluruh jemaat yang beribadah di gereja, agar mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, mengukur suhu tubuh, duduk di bangku dengan menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Ketiga, Ibadah Minggu keluarga di rumah via video streaming YouTube. Diminta kepada seluruh jemaat yang tidak dapat beribadah di gereja, karena sakit ataupun lansia, agar beribadah di rumah dengan mengikuti acara ibadah yang disiarkan AKBP Raja Wali melalui YouTube, dan mengumpulkan atau menyerahkan persembahannya ke gereja, melalui Sintiwawik, atau dapat ditransfer ke rekening AKBP Raja Wali di Bank Riau dengan nomor rekening 1342-001314, atau dapat melalui virtual account AKBP Raja Wali. Yang keempat, pertangianan WIK penutup. Pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, pertangianan WIK penutup dilaksanakan di gereja. Untuk itu diminta kepada seluruh jemaat agar dapat mengikuti ibadah tersebut masuk pukul 20 WIB. Jemaat yang tidak dapat mengikuti pertangianan di gereja karena sakit maupun lansia dapat mengikuti pertangianan tersebut dengan cara jump meeting. Pertangianan dilayani Parhalado dan Jemaat WIK 10 dan 11. Yang kelima, rapat pembentukan Panitia Natal. Rapat pembentukan Panitia Natal gabungan Parhalado, Ama, dan Ina yang dilaksanakan di minggu yang lalu berjalan dengan baik dan telah terpilih Panitia Natal gabungan tersebut. Adapun susunan Panitia Natal gabungan Parhalado, Ama, dan Ina adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ketua Amang Sintua J. Sitanggang Bendahara Amang Sintua HTRF Simanjuntak Sekretaris Amang Sintua H. Sidauruk Susunan Seksi-Seksi Data Terlampir Yang keenam, Anak Lahir Pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 Tuhan telah mengeruniakan satu orang anak perempuan untuk keluarga Bapak B. Haryanto Siombing Ibu Boru Tambunan Alamat Jalan Nangka Ujung masuk WK11 Anak dan orang tua dalam keadaan sehat Ketujuh Jemaat Baru Mulai minggu ini telah menjadi Jemaat Baru HKBP Raja Wali yaitu Yang pertama Keluarga Perinto Pandapotan Manurung Ibu Lastri Damayanti Boris Yombing Mereka pindah dari HKBP Siongang Resort Lumban Julu Alamat sekarang di Jalan UK Perumahan Green Sabita Blok D nomor 6 masuk WK6 Yang kedua Keluarga Rinto Julman Parasien Naibaho SE Ibu Imelda Roselin Borulumban Tobing dengan seorang anak Mereka pindah dari HKBP Resort Jatiwaringin Distrik 8 DKI Jakarta Alamat sekarang di Jalan Perum masuk WK9 Yang kedelapan Selamat Ulang Tahun Majelis dan Jemaat mengucapkan Selamat Ulang Tahun Kelahiran dan Ulang Tahun Pernikahan kepada seluruh Jemaat maupun yang belum Jemaat yang berulang tahun dalam Minggu ini terhitung tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 November 2021 Pirman Tuhan bagi yang berulang tahun Minggu ini adalah Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat tertulis di Roma 12 ayatnya yang kesepuluh yang kesembilan ucapan terima kasih gereja menyampaikan terima kasih kepada Jemaat atau yang belum Jemaat yang telah menyampaikan persembahan tiap Minggu persembahan ibadah keluarga persembahan perpuluhan persembahan ucapan syukur dan persembahan tahunan jika ada kekeluruan atau yang kurang jelas di Warta ini Jemaat dapat menghubungi Sintua Week di konsistori demikian Warta untuk kita Minggu ini Tuhan memberkati kita bersatu di dalam doa segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan karena kasih-Mu yang tak terhingga yang memberkati kami hingga saat ini dimana kami dalam keadaan sehat dan bisa berkumpul di rumah-Mu yang kurus ini Tuhan untuk memuji memuliakan namamu di dalam kehidupan kami kami mau bersaksi Tuhan bahwa semua apa yang kami terima di dalam kehidupan kami kasih-Mu kepada kami bukanlah karena perbuatan kami bukanlah karena kemampuan kami bukanlah karena jabatan kami Tuhan tapi hanya karena kasih-Mu lah kepada kami manusia yang kau tebus melalui anak-Mu Yesus Kristus karena itulah Tuhan kami mempunyai sukacita dan pengharapan yang sangat besar kepada-Mu dimana kami datang ke rumah-Mu pada saat ini adalah untuk memuji memuliakan Engkau berterima kasih mendengarkan firman-Mu dan terlebih-lebih Tuhan menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti kepada kami masing-masing sehingga kami beroleh sukacita dan Engkau mampukan Tuhan kami melakukan segala aktivitas kami di dalam kehidupan sehari-hari terlebih-lebih Tuhan kami dapat memuliakan namamu di dalam kehidupan kami juga terima kasih Bapak kami tak henti-hentinya Tuhan membawakan doa kami kepada-Mu untuk keluarga kami Tuhan terutama anak-anak kami dari yang kecil hingga yang terbesar yang sekolah yang dalam pekerjaan yang tidak belum mendapatkan pekerjaan maupun belum mendapatkan jodohnya Tuhan ya Tuhan kami tidak banyak dapat berbuat apa-apa kepada mereka selain hanya berpengharapan yang besar kepada-Mu ya Tuhan supaya Engkau lah yang memberkati anak-anak kami memberikan apa yang mereka harapkan dan mereka cita-citakan dan menjauhkan juga mereka Tuhan dari segala marah bahaya dan maksud-maksud jahat yang akan mengganggu mereka dan terlebih-lebih Tuhan kami mau memohon kepada-Mu supaya anak-anak kami takut untuk melakukan yang tidak sesuai dengan hukum-Mu berkati juga lah Tuhan kami para orang tua apapun yang kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami biarlah Engkau memberkati tangan kami sehingga yang kami lakukan Tuhan dapat kami gunakan untuk menyambung kehidupan kami di dunia ini dan bisa kami gunakan juga Tuhan untuk kemuliaan namamu ya Allah Bapak kami yang bertahta di kerajaan surga kami juga berterima kasih Tuhan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang sudah menurun pada saat ini Tuhan namun kami berharap juga Tuhan Engkau memberikan kepada kami rasa yang saling untuk menyikapi keadaan ini Tuhan sehingga kami tidak sembrono sehingga kami tidak dengan sembarangan Tuhan untuk melakukan aktivitas kami dengan tidak mengikuti protokol kesehatan berkatilah Tuhan para saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan sakit oleh karena pandemi ini biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka supaya mereka tetap berharap dan memuji memilihkan nama-Mu begitu juga Tuhan dengan saudara-saudara kami yang sakit mau di rumah sakit ataupun yang di rumah oleh karena penyakit yang tidak dapat kami sebutkan tidak ada pengharapan yang kami lebih besar selain pengharapan kepada-Mu ya Tuhan berikanlah pengharapan itu melalui para medis dan obat yang dipangan mereka Tuhan supaya mereka beroleh kesembuhan supaya mereka dapat memuji memilihkan nama-Mu di hari hari yang akan datang dalam kehidupan mereka berikan juga Tuhan kepada saudara-saudara kami yang terhimpit oleh karena penderitaan yang lain supaya mereka juga mau menyerahkan segala penderitaannya kepada-Mu karena kami yakin ya Allah Bapak kami bahwasannya Engkau mampu menyelesaikan segala persoalan kami yang ada di muka bumi ini kami juga telah mendengarkan warta yang disampaikan pada minggu hari ini segala yang telah dibacakan oleh para warta Tuhan biarlah Engkau yang memberkati kehendak Mula yang jadi di dalam kehidupan mereka semuanya dan begitu jatuhankan kami para haladu maupun para pendeta maupun para pekerjamu yang ada di rumahmu ini Tuhan biarlah Engkau memberkati kami memberikan kami kesehatan memberikan panjang umur terlebih-lebih kebijaksanaan untuk Engkau mampukan kami Tuhan melakukan kegiatan ibadah di gereja ini dan pelayanan kami terima kasih ya Allah Bapak sebentar kami akan mendengarkan firmanmu yang akan disampaikan oleh hambamu biarlah Engkau yang mengurapi hambamu Tuhan dalam penyampaian kotbanya sehingga apa yang disampaikan oleh hambamu menjadi kemuliaan bagi namamu dan menjadi berkat bagi kami supaya kami tahu Tuhan untuk melakukan segala aktivitas kami sesuai dengan firmanmu terima kasih Allah Bapak banyak sekali perbuatan-perbuatan kami yang tidak sesuai dengan keinginanmu karena itu ya Tuhan kami mohon pengampunan dosa-dosa kami supaya kami lebih layak Tuhan untuk menerima berkat yang akan kau berikan kepada kami di hari-hari yang akan datang dalam hidup kami terimalah Tuhan ya Allah Bapak kami doa kami yang kurang sempurna ini yang kami halaskan hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup amin kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 252 ayat 1 padu penjuru gereja dan dasar yang esam yaitu yaitu Yesus Kristus mendiri umatnya mendiri umatnya dengan kurban daratnya juri jadi tebus baktisan dan firman yang membuatnya kudus mari kita berdoa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita amin Shalom Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih firman Tuhan untuk kita pada hari minggu ini tertulis dalam Markus 13 ayat 1 sampai ayat 8 Markus 13 ayat 1 sampai ayat 8 saya akan membacakan untuk kita semua ketika Yesus keluar dari baik Allah seorang muridnya berkata kepadanya guru lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu lalu Yesus berkata kepadanya kau lihat gedung-gedung yang hebat ini tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain semuanya akan diruntuhkan ketika Yesus duduk di atas bukit zaitun berhadapan dengan baik Allah Petrus Yakobus Yohannes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya katakanlah kepada kami bila manakah ini itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya maka mulailah Yesus berkata kepada mereka waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia dan mereka akan menyesatkan banyak orang dan apabila kabar tentang perang dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang janganlah kamu gelisah semuanya itu itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan semua itu barulah permulaan pendaritaan menjelang zaman baru demikianlah firman Tuhan bapak ibu saudara-saudara yang terkasih terkadang kita dapat melihat situasi atau menjumpai fakta-fakta kehidupan sejumlah orang bahkan orang Kristen yang sangat mudah meninggalkan Tuhan Yesus Kristus beberapa dari mereka yang meninggalkan kepercayaannya meninggalkan Yesus Kristus diperdaya oleh adanya ajaran-ajaran sesat adanya ajaran-ajaran yang menawarkan tentang kenikmatan beberapa mereka berpindah keyakinan karena tidak tahan menghadapi tantangan atau penganyayaan dari pihak orang-orang yang membenci Yesus Kristus beberapa yang lain meninggalkan Tuhan demi mengejar keuntungan demi mengejar kenikmatan dunia yang dia inginkan saudara yang terkasih berbagai godaan dan ancaman dapat menggoda kita menggoda orang Kristen untuk meninggalkan Yesus Kristus itu sebabnya sebagai orang Kristen kita diajak untuk berjaga-jaga agar di tengah penyesatan di tengah pendaritaan dan di tengah penganyayaan yang terjadi kita bisa tetap setia sampai akhir dan inilah kebenaran firman Tuhan saudara yang terkasih yang ingin disampaikan melalui khutbah ini kepada kita dan khutbah ini melalui Markus ini dimulai dari ungkapan kekaguman para murid atas kemegahan bangunan bangunan yang dimaksud disini adalah kemegahan baik Allah di Yerusalem tetapi justru Yesus berkata bahwa tidak akan ada batu yang bertahan semua akan hancur gedung itu akan hancur kemudian ada di pemikiran para murid bahwa mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin baik Allah itu hancur sampai rata ke tanah karena menurut konsep pemikiran orang Yahudi yang mereka pegang bahwa baik Allah nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Mesias artinya apa mereka meyakini bahwa Mesias yang dijanjikan oleh para nabi yang dibuatkan dalam perjanjian lama akan memulai pemerintahan yang baru dengan baik Allah sebagai istananya oleh sebab itu saudara yang terkasih tanggapan Yesus membuat para murid bertanya-tanya apa yang terjadi kapan itu akan terjadi oleh karena itu Yesus menjawab pertanyaan para murid itu mengenai kapan kehancuran baik Allah ini sekaligus Yesus menerangkan menjelaskan mengenai akhir zaman dalam nasperi kepotbah kita hari ini Amang Inang Yesus memberikan tanda-tanda yang akan muncul pada akhir zaman yang pertama dikatakan munculnya Mesias Mesias palsu munculnya Tuhan Tuhan palsu di ayat 6 dengan sangat jelas dituliskan disitu akan datang banyak orang dengan memakai namaku dengan kata lain Amang Inang akan banyak orang yang bermunculan mengaku dirinya sebagai Tuhan tentu saja klaim-klaim yang demikian diperkuat dengan tanda-tanda ajaib yang mereka lakukan dan sudah banyak fenomena dari zaman ke zaman bukan hanya di zaman perjanjian lama tetapi di zaman perkembangan ini juga banyak orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan sebagai Mesias Mesias palsu oleh karena itu kita harus hati-hati Amang Inang akan ada masanya nanti dimana orang akan melakukan hal-hal ajaib hal-hal besar yang akan mengiknotis semua orang bahwa menganggap dia adalah Tuhan kemudian tanda yang kedua akan terjadi perang gempa bumi dan kelaparan di ayat 8 sangat jelas dicatat bangsa akan bangkit melawan bangsa kerajaan melawan kerajaan akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan jika kita berpikir kritis Amang Inang sampai saat ini peperangan itu masih terjadi jika kita bisa menonton di media sosial atau lewat televisi Palestina dan Israel itu tidak pernah berhenti berperang sampai hari ini mengenai gempa bumi sampai hari ini fenomena gempa bumi ini masih terjadi di beberapa wilayah bahkan secara khusus di negara kita fenomena kelaparan secara umum di sekitar kita juga ada banyak orang yang merasakan kelaparan dan tanda itu dari zaman ke zaman sudah berlangsung tanda yang ketiga akan terjadi penganyayaan kepada orang-orang percaya di ayat 9 dikatakan kamu tetapi kamu ini hati-hatilah kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku Amang Inang kita tahu bahwa apa yang dikatakan Yesus itu ternyata telah terjadi juga dari zaman ke zaman penganyayaan berlanjut terus-menerus kepada orang Kristen kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai hari ini fenomena-fenomena yang terjadi Amang Inang dimana orang Kristen sangat susah untuk mendirikan rumah ibadah kemudian ada ancaman-ancaman bom teror yang membuat orang Kristen bahkan kita takut dari zaman ke zaman penganyayaan itu sudah berlangsung Amang Inang dapat disimpulkan bahwa seluruh tanda yang diberikan yang dijelaskan oleh Yesus sebenarnya itu adalah peristiwa-peristiwa umum yang sudah terjadi dari waktu ke waktu dari masa ke masa bukan hanya pada masa dulu tetapi sampai masa kini itu sudah berlangsung dan sedang terjadi oleh karena itu Amang Inang perikop kotbah kita Markus 13 ini memberikan hal yang sangat menarik kepada kita waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu semua itu harus terjadi harus terjadi tetapi ternyata dikatakan yang terjadi itu belumlah kesudahannya berarti Amang Inang yang terjadi pada saat ini itu belum kesudahannya akan ada masa akan ada kejadian-kejadian berikutnya yang terjadi di kehidupan kita oleh karena itu sekali lagi diingatkan hati-hatilah hati-hatilah dan tetap puas pada jangan sampai ada yang menyesatkan kita Amang Inang persoalan akhir zaman tidak ada yang mengetahui kapan waktunya kapan akan terjadi bagaimana kondisi yang akan terjadi kita semua tidak mengetahuinya Amang Inang bahkan para peramal-peramal meramalkan akan terjadi akhir zaman di tahun sekian di tahun sekian tetapi itu semua tidak benar kita tidak tahu Amang Inang kapan terjadi akhir zaman yang pasti seperti yang dikatakan firman Tuhan kehadiran akhir zaman seperti kedatangan pencuri di tengah malam kita tidak tahu kapan tetapi sebagai orang percaya kita patut bersyukur karena kita memiliki pengharapan yang hidup dalam diri Yesus Kristus pergumulan kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan kita ada penganiayaan ada penderitaan yang kita alami itu adalah bagian dari kehidupan orang Kristen yang sebenarnya harus kita jalani dalam pengharapan dalam nama Yesus Kristus ada banyak orang Kristen yang menderita karena imannya dan mulai berpikir untuk meninggalkan Tuhan Amang Inang saat ini kita dipanggil kita diajak berhati-hatilah jangan sesat oleh karena itu kewajipan kita adalah membekali diri kita dengan pemahaman Alkitab yang benar sekaligus menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa pemahaman Alkitab yang benar kita akan mudah terpedaya dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan tanpa pemahaman Alkitab yang benar kita tidak akan dapat berapologetika ketika kekristenan itu digugat sebagai agama yang tidak benar oleh karena itu pemahaman Alkitab yang benar harus kita hidupi firman Tuhan harus kita pahami firman Tuhan harus kita lakukan dalam kehidupan kita oleh karena itu melalui Nats Kotbah ini sebagai cara kita untuk berwaspada adalah mari membekali diri kita untuk senantiasa bergumul dalam firman Tuhan setiap hari bersekutu di dalam nama Tuhan melalui kebaktian-kebaktian di tengah keluarga melalui perenungan akan firman Tuhan karena perenungan akan firman Tuhan lah yang akan membuat kita bertumbuh dalam iman kokoh kuat dan hidup dalam pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin kita berdoa terima kasih Allah atas segala penyertaan pada hari ini kami sangat bersyukur karena kami dapat beribadah engkau memanggil kami Tuhan untuk datang ke hadiratmu yang kudus untuk sejenak beristirahat dari segala pekerjaan kami terima kasih ya Allah kami telah mendengarkan firmanmu curahkan roh kudus semoga dalam hati pikiran kami agar kami mampu melakukan firmanmu seturut dengan kehendakmu sehingga kami dapat menjadi seluruh berkatmu tengah-tengah kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat dan tengah gereja terima kasih Allah berkati setiap jemaatmu pada saat ini memiliki pergumulan dalam kehidupannya dan mengalami sakit penyakit kiranya engkau memberikan kesembuhan melalui obat makanan yang mereka konsumsi itu adalah perantaranmu Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada mereka ya Allah berkati program rencana dan pelayanan gereja mu HKBP Raja Wali ini kiranya melalui pelayanan gereja mu HKBP Raja Wali kerajaanmu hadir di tengah-tengah dunia ini dan kami berlimpah dengan sukacita namamu semakin dimuliakan baik di mumi baik di sorga terima kasih Allah hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur amin kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan Tuhan Yesus Kristus Selimnya, panjungkan hati raja, dan jangan menyerah, dengan semakin jaya, Tuhan mu ikutlah. Terima tiap lawan, menutupu jempat, Tuhan mu ikutlah, dan jangan menyerah, dengan semakin jaya, Tuhan mu ikutlah, dan jangan menyerah, dan jangan menyerah, dan jangan menyerah, Jangan menyerah, dan jangan menyerah, dan jangan menyerah, dan jangan menyerah, dan jangan menyerah, dari semakin jaya, Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapak kami yang di surga Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia Yang melimpa dalam kehidupan kami masing-masing Sebahagian daripada karunia itu Kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini Agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini Bukalah hati kami untuk mengenal Betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan Supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Amin Terima kasih telah menonton! Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau punya kerajaan Dan engkau punya kerajaan Dan engkau punya kerajaan Sampai selamat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan engkau damai sejahtera Amin Selamat hari minggu Tuhan memberkati Tuhan kau gembala kami Untuk kami dombang Bila kami menikmati Hikmat pengorbanan Tuhan Yesus Juru selamat Kami mimpi-mimpi Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Juru selamat Kami mimpi-mimpi Tuhan Yesus Juru selamat Juru selamat Juru selamat